Ya saudara kita lanjutkan lagi, survei Lidbang Kompas yang diturunkan di hari Senin lalu, publik tidak puas dengan kinerja KPK. Masih ada Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK. Masih ada Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia Tomaki. Masih ada Zainal Arifin Mohtar yang akrab dipanggil Mas atau Bang Uceng, peneliti senior dari Pukat UGM Yogyakarta. Mas Nurul, saya langsung lagi nih ya ke hasil survei ketika publik atau responden ditanyakan apa pemberitaan terkait KPK yang paling sering Anda ikuti. Kenapa tadi saya tanyakan menjelang penutupan babak pertama kita ngobrol. Itu iklan anti korupsi ketua KPK 9,9 persen. Itu jadi perbincangan loh dan bukan yang positif. Kemudian lagu Mars KPK, ciptaan istri ketua KPK yang Anda jelaskan tadi Mas Nurul, itu 8,1 persen juga mempengaruhi apa yang diikuti oleh publik terkait dengan KPK. Nah saya mau ke sini, 47,7 persen paling besar adalah mengenai pengusutan kasus atau OTT. Ini masih menjadi andalan. Nah kalau dari catatan jajak pendapat ini, tahun 2018 OTT-nya 30, tahun 2019 OTT-nya 21 kasus, tahun 2020 hanya 8, 2021 hanya 7 OTT. Kan ini publik sorotannya ke sana, tapi kinerja menurun jauh. Plus kontroversi-kontroversi yang saya bilang sebetulnya kepada publik, jadi mengikuti hal-hal yang remeh-temeh, sementara selama ini KPK itu prestisius betul soal anti korupsi. Jadi ada hal-hal internal yang receh begitu bahasa saya, yang kemudian mengganggu citra KPK. Mas Nurul, kenapa sampai sejauh ini sih? Masa hanya karena alasan pandemi? Jauh sekali loh ini dari 2018, 2019, hingga kemudian 2020 dan 2021 untuk kasus OTT yang selalu menjadi image publik mengenai KPK. Mas Nurul, ada apa tuh? Ya, kita memang termiang pada image publik ya. Sementara KPK itu tugasnya kan sebenarnya adalah pemberatasan korupsi. Pemberatasan korupsi itu orientasinya adalah sejauh mungkin uang negara, APBN itu terselamatkan. Dan kalaupun kemudian di korup, itu seberapa besar recovery asetnya bisa terkembalikan. Itu yang menjadi target dan tujuan utama dari KPK. Tangkap tangan, ataupun pencegahan, ataupun peningkatan integritas, itu hanya sebagai sebuah tool ya, sebuah instrumen. Jadi bukan dinilai pada instrumennya, mari kita bermain dan menilai pada capaian tujuannya. Di 2021, KPK itu telah menyelamatkan potensi kerugian negara dari pencegahan yang dari oleh Mas Bu Yamin dianggap hanya seminar-seminar. Itu sebesar Rp549 triliun. Apa saja yang kami lakukan, mulai dari penyelamatan aset. Banyak aset-aset yang selama ini tidak teridentifikasi, bahkan dimanfaatkan oleh pihak ketiga tanpa ada kejelasan oleh KPK itu dikembalikan. Bukan hanya daerah, bukan hanya pusat, bahkan BUMN dan BUMD. Ini yang tidak direkod sebagai sebuah pemberisan korupsi. Pemberisan korupsi dianggap hanya dalam tataran tangkap tangan, tangkap tangan, dan kemudian menjebloskan. Ini yang kami berharap juga publik, termasuk juga media kompas, memberikan porsi yang secara proporsional. Kali lagi KPK targetnya adalah bukan lembaga penangkap, tapi pemberantasan. Pemberantasan dengan cara apa? Tapi Mas Nurul gini. Pemberantasan maupun pemberantasan. Logika saya itu berpikirnya gini. Ini kan KPK kan tim yang kompleks begitu. Kalau penindakan yang selama ini udah bagus, jalan terus dong gitu. Ini bayangan saya begitu. Kalau dianggap kemudian kali ini fokusnya kepada pencegahannya, kan timnya sendiri berbeda nih dengan yang penindakan. Jadi kalau ini kenceng, ini juga kenceng. Saya rasa keren gitu. Nah kenapa ini seperti penindakannya berkurang, supaya pencegahan tinggi. Pencegahannya juga gak kedengeran anyway gitu. Gimana tuh Mas Nurul? Apakah begitu? Atau kan harusnya jalan masing-masing nih? Begitu bagi saya? Ya, tiga strategi itu. Mulai peningkatan integritas. Kami sudah saat ini melunching SPI ya. SPI adalah survei penilaian integritas. Yang di situ kami dapat memetakkan peta kerawanan. Bukan hanya pada instansi, bahkan pada secara personal. Kedua, peningkatan tata kelola, baru penindakan. Itu semua adalah teamwork yang ending-endingnya adalah goal-nya adalah bagaimana agar setiap uang negara itu terselamatkan. Senyampang itu tidak dikorup, maka kan kami tidak akan perlu menangkapnya. Mas Uceng, Anda punya pendapat mengenai ini sehingga kemudian juga ada... Mas Uceng, saya dulu ya. Ya, sekalian kemudian nanti masuk kepada apa yang kemudian harus dilakukan KPK sehingga kemudian publik bisa percaya lagi. Mas Uceng, silakan. Oke, saya kira apa yang disampaikan Pak Nurul Bufron ini, ini kayak seakan-akan mengatakan bahwa hanya KPK sekarang yang melakukan itu, sedangkan sebelumnya enggak. Apa yang disebutkan oleh Pak Nurul Bufron, itu sudah terjadi sejak lama. Soal penataan aset itu sudah terjadi dari KPK semenjak tahun 2012. Program itu sudah ada dari dulu. Soal pencegahan dari dulu sudah berjalan. Pencegahan di sumber daya alam juga, misalnya di KPK sebelumnya, itu sudah jauh lebih banyak kalau kita mau bicara soal itu. Jadi, saya dapat sesatakan-akan, Pak Nurul Bufron mengatakan kami melakukan yang tidak dilakukan. Padahal sebenarnya semua tidak dilakukan. Bahkan di KPK dulu, persis yang disampaikan oleh Pak Mas Bayu tadi, karena timnya berbeda, ya jalannya tetap berbeda. Pencegahannya tetap jalan, pemberantasannya tetap jalan. Jadi, Pak Nurul Bufron agak sulit nih kalau mau bermain bermuka dua di hadapan kami-kami ini. Kami melihat KPK itu dari tahun 2003, sejak lahirnya gitu. Kami mantengin setiap hari, kami paham kerjanya KPK 2003 sampai 2007 kayak apa. Detail-detailnya itu cukup paham. Jadi, kita tahu persis apa kekurangan bahkan di masing-masing komisioner. Jadi, maksud saya adalah, nggak bisa dipakai alasan-alasan demikian. Kami sekarang ini, kami sudah berhasil. Jumlah-jumlah yang relatif sama itu ada di setiap komisioner. Nanti kapan-kapan datanya, karena datanya tersimpan di komputer, nanti kita bisa sampaikan gitu. Bahwa yang dibangun itu narasi yang seakan-akan kami melakukannya sekarang, dulu KPK tidak melakukannya gitu. Sehingga wajar kalau kemudian KPK fokus pencegahan dan wajar kalau berkurang peraturan. Itu menurut saya, itu cara menipu yang menipu publik ya, yang tidak pantas sebenarnya dilakukan di hadapan kita gitu. Karena kita tahu persis bagaimana sejarah KPK dari awal sampai kemudian sampai sekarang. Yang kedua, kita beginilah. Kita balik ke apa yang menjadi keluhan publik terhadap kinerja KPK. Keluhan publik ini kan pada kerja-kerjanya, pada kinerjanya. Pada kerja-kerjanya gitu. Apa yang dikerjakan oleh KPK. Kalau misalnya beralasan kami melakukan pencegahan karena ini, begini ya Pak Nurul Dutupan. Saya yakin sebagai orang hukum, paham bahwa apa yang bisa dikerjakan KPK pasti terbatas. Kalau bilang soal pencegahan di wilayah, membangun pencegahan di wilayah misalnya korupsi politik. Apa yang bisa dilakukan oleh KPK misalnya untuk memperbaiki undang-undang, memperbaiki konsep-konsep di partai politik yang sebenarnya tidak terlalu sederhana. Tidak bisa sekedar KPK yang melakukan. Nah yang ketiga begini, kalau kita lihat keluhan terbesar kepada KPK, misalnya kalau kita lacak dari survei kompas yang ada kemarin, salah satu faktor yang paling besar itu adalah integritas. Tidak transparan 5,2, kitra pimpinan KPK 11,8, terlalu banyak kontroversi 18,7, dan kinerja Dewan Pengawas yang itu mencapai 34. Tidak puasannya di situ. Nah artinya apa? Publik melihat KPK tidak melakukan banyak hal untuk wilayah-wilayah yang itu. Saya mau bilang begini, KPK sekarang ini kan berbeda dengan KPK dulu. Dalam artian KPK dulu itu paling tidak masih ada komisioner yang lebih mengakar ke publik, bukan mengakar ke politisi. Tapi sekarang, KPK sekarang, semua komisionernya itu lebih mengakar kepada politisi dan bukan mengakar ke publik. Itu tentu saja dimulai dari proses pansel, proses pemilihan yang tidak memadai kemarin. Nah artinya apa? Kita tahu petahannya, Pak. Dan artinya, cara kerja KPK ini menurut saya makin memiripkan diri dengan kinerja dan cara kerja kepolisian dan kejaksaan. Saya termasuk yang mengatakan begini, Mas Bayu. Kita menciptakan KPK karena diharapkan KPK mengubah konsep, mengubah kebudaya dan lain-lain dan sebagainya yang terjadi di kepolisian dan kejaksaan. Ketika awal terbentuknya. Kalau sekarang menjadi seperti itu, saya termasuk yang mengatakan buat apa kemudian KPK dipertahankan. Buat apa kita punya tiga lembaga yang mengerjakan hal yang relatif sama dengan kinerja, cara kerja yang relatif sama. Bahkan misalnya, ASN-nya KPK ya sama dengan ASN-nya kejaksaan. KPK itu independen dalam menjalankan tugas. Kejaksaan juga independen dalam menjalankan tugas. Jangan salah gitu. Jadi Mas Uceng, dengan kondisi undang-undang seperti sekarang, dengan kondisi yang Anda sebut di komisionernya, masih mungkin, masih ada harapan bahwa KPK memperbaiki kinerjanya di mata publik saat ini? Saya pernah tuliskan di Kompas, ingat saya ya, bahwa kalau undang-undangnya tidak terlalu menarik, maka harapan terbesar itu adalah insan KPK-nya bisa menjauh atau membawa arus balik terhadap itu. Tapi ternyata insan KPK-nya juga tidak. Orang-orang baik, saya tidak mengatakan tidak ada lagi orang baik di KPK, tentu ada ya. Saya maksudnya orang-orang baik itu malah ditendam dengan proses yang menurut saya sangat kasar. Kita semua tahu itu TWK, dan TWK ini kan menjadi salah satu sorotan yang paling besar di survei ini. Yang kedua, para komisioner sendiri ya kelihatannya memang mendapatkan dukungan politik yang lebih banyak dibanding dukungan publik. Dan akhirnya KPK tidak bisa menjawab problem yang ada sekarang, karena di dalamnya komisionernya itu tidak melakukan upaya arus balik itu terhadap undang-undang, tetapi kemudian mengikuti arus yang sebenarnya diinginkan oleh para politisi. Sejak awal ya, ketika para komisioner yang terpilih ini mendukung undang-undang yang dibikin oleh pemerintah dan DPR, dan itu undang-undang yang membunuh KPK menurut saya, saya sudah mengatakan ini kelihatan orang-orang yang hanya mau terpilih, dan demi keterpilihan kemudian dia melakukan dukungan terhadap undang-undang itu. Saya malah berharap sebenarnya orang seperti Pak Nurul Kufron, yang seorang akademisi itu sebenarnya berani berteriak lantang di hadapan DPR waktu itu. Enggak, undang-undangnya ini keliru, tapi ternyata enggak juga. Semua mendukung undang-undangnya karena itu menjadi salah satu alatan untuk bisa terpilih di komisioner. Saya yakin ini menjadi catatan kita semua termasuk oleh Pak Nurul. Terima kasih catatannya Mas Uceng. Saya terbatas sedikit oleh waktu, Mas Boyamin, salah satu hasilnya juga adalah apa yang paling perlu diperbaiki dari KPK. Paling besar ini 32,7 persen penindakan tegas bagi pemimpin atau pegawai yang melanggar kode etik. Ini paling sering Anda soroti sekali lagi. Saya juga enggak keingin Anda kemudian kehilangan semangat sampai beberapa hal dipendamkan, justru harus dikeluarkan Mas Boyamin, bagian-bagian akhir ini. Sekalian harapan apakah ini masih kita bisa merindukan KPK seperti yang dulu lagi? Mumpung ada Mas Nurul. Silahkan. Iya. Bagaimana akan memperbaiki integritas instansi lain kalau integritas di KPK sangat dipertanyakan. Ini jadi kadang-kadang jadi bahan tertawaan loh di luar sana gitu. Jadi haruslah kalau tidak ada perbaikan integritas. Saya masih menunggu kok, Mas Boyu, apa yang saya pendam dua hal itu sampai pertengahan bulan inilah. Ada enggak proses introveksi diri dan perbaikan diri? Kalau tidak ya saya buka nanti. Tapi kita lihatlah proses itu gitu. Jadi supaya bahwa ada kehendak dari KPK untuk memperbaiki diri dari dalam. Bukan karena dipaksa dari luar. Kita tunggu sebenarnya. Dan saya sudah memberikan beberapa warning sebenarnya. Jadi nanti kita lihatlah. Sebenarnya saya berharap ada yang mengundurkan diri satu orang lah itu. Tapi kita lihat bulan-bulan Juni, Juli nanti. Nah ini yang terus juga pendegahan. Saya ingat persis kok periode pertama Pak Amin Sundariadi itu bagaimana bisa menyelamatkan dana cost recovery tambang sampai di angka mendekati ratusan triliun. Juga sudah dilakukan. Jadi bukan KPK sekarang aja yang melakukan gitu. Jadi saya apal persis itu. Bagaimana membangun anus sistem. Dan seingat saya malah KPK dulu zaman Pak Amin Sundariadi itu menyuplai bahan-bahan kepada penegak hukum yang lain. Misalnya kasus bulog diberikan kepada kejaksaan agung. Ini malah sekarang, periode sekarang kasus kejaksaan agung yang kasus migas itu di Afrika itu malah diambil dari kejaksaan agung oleh KPK. Malah meminta sekarang itu. Dengan alasan untuk prestasi akhir tahun. Tapi sampai sekarang juga belum penetapan tersangka. Jadi kalau kita beradu data banyak sebenarnya. Tapi saya tidak ingin ke sana lah. Beberapa hal misalnya tentang pencegahan. Bagaimana dengan dana COVID? Prakerja, PEN, segala macem. Terakhir yang minyak goreng. Katanya kemarin ada neraca yang oleh KPK. Tapi juga nggak jelas alur dan pencegahannya seperti apa. Dijelaskan dong kepada masyarakat. Jadi bagaimana dana COVID juga sebenarnya saya menerima bertebaran cek yang berkeliaran yang diduga gratifikasi. Dan sudah saya serahkan ke KPK. Tapi KPK nggak jelas. Dan sekarang saya lebih senang melakukan pelaporan kepada penegak hukum yang lain. Karena penegak hukum lain sekarang malah lebih terbuka. Ada proses diskusi panjang. Kalau KPK semangkain tertutup sekarang ini. Saya malah saja terus terang saja ada yang proses-proses itu. Ya, mudah-mudahan setelah pagi ini mulai terbuka lagi. Silahkan. Pertanyaan politik tadi, saya hanya ingin meminta sekarang Pak Ketua KPK Firly mengatakan tegas saya tidak akan tergoda ikut Pilpres 2024. Karena ini masyarakat sudah mulai membaca ini. Mulai tergoda Pak Firly ini. Dan kemudian menjadi politis beberapa hal. Dan itu kemarin lah yang kemudian saya ingin memastikan Pak Firly mengatakan tidak tergoda. Karena sebelum-sebelumnya saya tidak akan menyebut orang. Banyak tergoda Pilpres, tergoda politik menjadikan banyak hal yang kemudian jadi kendala dan batu santungan. Makasih Mas Bayu. Ya, itulah yang kemudian menimbulkan perbincangan. Iklan anti korupsi KPK muncul ketua KPK-nya. Bukan hal yang biasa dilakukan oleh KPK sebenarnya. Tolong singkat padat Mas Nurul. Mohon maaf karena saya terbatas betul oleh waktu. Oke, terima kasih. Banyak pengamat yang mengatakan tidak ada cara lain untuk meningkatkan kembali KPK di mata publik. Pimpinan KPK dewas harus segera melakukan perbaikan. Anda setuju Mas Nurul? Di titik perbaikan tentu kita akan perbaikan. Dan penilaian masyarakat ya. Tetapi kita di alam demokrasi yang penting nalar dan rasionalitasnya kita memiliki rasionalitas sendiri. Tentu kita tidak bisa saling memaksakan. Termasuk juga penilaian dan argumen saya menyetujui perubahan undang-undang itu sudah saya tulis sejak 2004. Bukan hanya pada saat saya mencalonkan diri sebagai komisioner KPK. Itu satu hal. Jadi kalau bicara data demi data, sebenarnya kami inginnya bermain data ya. Jadi apa yang diterapkan Mas Uceng, Mas Boyamin, itu juga bisa didata. Kami mendapatkan laporan akhir tahun di 2019 itu, pencegahan selama 5 tahun itu Rp69,3 triliun. Kami 2021 sudah Rp594 triliun. Itu di titik itu. Lantas apa yang kami berbeda dari sebelumnya? Kami dulu itu tidak memiliki landasan untuk meningkatkan integritas bagaimana sih? Karena itu kami kemudian melakukan survei penilaian integritas yang itu berdasar pada unit ataupun pada personal dari masing-masing lembaga. Menilai siapa saja, mulai dari internal, eksternal yang dilayani. Survei integritas itu sudah lama. Survei integritas itu bukan barang baru juga. Sudah lama dari semenjak zaman. Mohon saling menghormati Mas Uceng. Saya kira Mas Uceng orang terpelajar, sehingga mulai tadi kami juga secara akademik menghormati keimuan Anda. Saya juga ingin memanfaatkan dengan tidak memutus pembicaraan. Saya kesan saja, Mas. Saya kesan saja, Mas Uceng. Jangan tak akan membawa bahwa kami yang melakukannya. Karena kalau survei integritas, dari dulu sudah dilakukan. Sehingga saya di zaman sebelumnya Pak Laude itu sudah dilakukan. Kita dapat poinnya. Mas Nurul lanjutkan. Mas Uceng itu ingatan yang benar ya. Kami melakukannya baru tahun kemarin. Jadi kalau kemudian merasa sebelum-sebelumnya, mudah-mudahan ingatan itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi apapun dari itu, sekali lagi terima kasih kepada Mas Uceng, Mas Boyamin. Termasuk juga kepada Kompas. Bagi kami itu semua, kami tidak akan membela ataupun apapun. Karena ini kan adalah cermin ya. Jadi bagi kami, itu adalah potret kami di hadapan publik. Dan itu akan kami lakukan pembengahan untuk mencapai tiga hal tersebut. Baik secara kinerja, baik juga secara reputasi, maupun secara ketatanegaraan. Kami akan bertanggungjawabkan supaya semuanya lebih baik. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Mas Nurul Gufron dari KPK. Mas Uceng atau Bang Zainal Arifin Mohtar dari Puka Tugian. Terima kasih. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di forum yang lebih panjang. Sehingga bukaan datanya nanti lebih lengkap. Di kesempatan kali ini, kita terbatas kesempatannya. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di diskusi yang lain. Dan juga saya pamitkan tadi Mas Boyamin Saiman, Koordinator Maki, karena harus pamit lebih dulu, karena ada acara yang lain yang harus dihadiri. Itu perbincangan kami mengenai survei Lid Bank Kompas. Publik masih tidak puas dengan kini ajak KPK. Ada janji dari KPK untuk segera ada perbaikan-perbaikan. Mudah-mudahan itu yang sebaik.